Halo, selamat datang kembali di Teconesia. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara mengganti HDD dengan SSD di Mebook Prolate 2011 13 inch. Sebelum mengganti, backup dulu semua data-data kalian. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe. Langkah pertama, lepas semua baut yang ada di cover bagian belakang. Jumlahnya ada 10. Kemudian lepas back cover. Di sini kalian juga bisa menggunakan bantuan kartu nama untuk membantu melepasnya. Kemudian lepas 4 baut yang ada di HDD docking di Mac kalian. Sebelum melepas HDD, lepas dulu penguncinya. Barulah lepas harddisknya. Biasanya ada plastik untuk membantu melepasnya. Lepas kabel salta secara perlahan, karena ini bagian yang rentan. Kemudian, pasang SSD kalian. Di sini saya menggunakan SSD Samsung EVO 850. Pasang kembali SSD kalian dan lancapkan kabel sata. Sebelum dibaut, masukkan dulu penguncinya. Jangan terbalik. Baut kembali hadis kalian. Saya sarankan, baut terlebih dahulu di bagian penguncinya. Baut kembali hadis kalian dan kipas prosesornya jika terdapat banyak debu. Saya sarankan, menggunakan mini blower dan kuas halus. Setelah dicek dan semuanya bersih, tutup kembali back cover dan pasang semua baut. Saya sarankan, jangan dikencangkan terlebih dahulu. Setelah semua baut terpasang, baru kencangkan satu persatu. Jangan lupa untuk dicek kembali apakah masih ada baut yang longgar. Selesai, kini MacBook Pro Lite kalian sudah menjadi SSD. Perlu diingat, ini tidak bisa dilakukan jika Mac kalian seri MacBook Pro Lite 2012 ke atas. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video selanjutnya untuk membuat baut yang berdisk Mac OS dan clean install. See you again, jangan lupa like, share, dan subscribe. This is Tech Indonesia, stay briny, because science is free.